Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat berjumpa kembali di channel kelas desain Oke pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial AutoCAD cipil 3d yaitu cara memindahkan tabel tikungan seperti ini ya supaya tidak menempel di alijmennya seperti ini ya ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul cara memindahkan tabel yang seperti ini ini namanya tabel tikungan ya tabel PI kita akan memindahkannya ke tempat lain mungkin ya seperti itu Nah kita akan coba langkah-langkahnya bagaimana cara memindahkan tabel tikungan takadiah for circle atau tabel spiral circle spiral seperti itu oke langkah yang pertama teman-teman tentunya harus sudah membuat tabelnya seperti ini ya ini adalah tabel-tabelnya tabel tipungannya ya tentunya kalian kalian harus sudah membuat yang seperti ini Oke pertama misalnya kita ingin memindahkan yang misalnya yang ini ya Nah kalau saya klik seperti ini ini adalah hidernya atasnya ya kalau saya timmerdakan akan akan dia seperti ini ya maka hasilnya akan seperti ini nah Bagaimana caranya kita memindahkannya ada dua cara kita bisa menggunakan dua cara cara-cara pertama kita akan coba dulu yang seperti ini ya ini namanya kalau saya CH ya saya CH dulu saya ketik CH saya klik dulu ini ya boleh saja saya lihat namanya kita perlu lewat sedikit Oke namanya adalah alijmen indeks pay table ya indeks pay table pay label ya seperti itu nah sekarang saya akan ke sini oke di point of intersection level style namanya disini adalah namanya tabel pay ya seperti itu oke sekarang kita akan ke menu annotate disini ya annotate kemudian label label add label kita ke alijmen karena adalah alijmen kita kesini kali cuman add alijmen label nah sekarang yang pertama misalnya ini yang saya akan pindahkan misalnya yang ini dulu ya baru yang ini yang di bawah Oke pertama kita kesini saya kembali ke multiple point of intersection nah disini di atas ada namanya tabel pay ya tabel pay ya tabel pay ya tabel pay itu yang ini mungkin dia dimaksud ya nih hidernya wasa ini sempat saya editin namanya tabel pay yang saya namakan ya terserah teman-teman menamakan yang apa karena ini saya bagi dua disini ada hidernya dan dibawain adalah namanya tabel tabel tikungan itu sendiri ya seperti itu saya ke tabel pay saya akan coba cek ke tabel pay kemudian kita edit ini namanya tabel pay yang ini ya karena saya buat terpisah dengan di bawah tapi prosesnya sama teman-teman semua kemudian tabel pay kemudian saya ke edit karena selection klik segitu ini edit edit karena selection seperti itu kemudian di bagian sini kita bisa cek dulu Oke nah sesuai dengan ini ya Oke di bagian ini nah di bagian degrade raget state nah ini kita rubah ke sini bagian display ya display kita pilih ke as komposit ya kita pilih as komposit setelah itu kita Oke kalau itu kita coba pindahkan ini ya ya kita klik sekali dulu seperti ini ya kita klik sekali seperti ini nah ini saya klik seperti itu kemudian saya klik ini ya ada poin di sini dan warna kotak yang biru seperti ini kita geser nah seperti ini sudah bisa tadi masalahnya ketika saya tidak akan coba cara yang sama ya semua sudah bisa teredit seperti ini nah ini oke nah ini sudah pindah seperti ini ya ini kita bisa bebas tempatkan dimana saja seperti ini kita bisa move tidak kalau menggunakan perintah move itu agak tidak bisa ya oke seperti itu nah ini sudah pindah cuman misalnya ada garis seperti ini kita mau hilangkan ya tak mau hilangkan seperti ini garisnya sama tadi prosesnya kita kembali ke depan notate kemudian alijman et alijman level seperti itu kita ke multiple point of intersection karena ini adalah multiple tipenya ini kita edit di table pi namanya table pi tadi ini ya saya namakan table pi kita ada edit 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 car selection setelah itu di bagian leader ini ada leader 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 seperti itu nah ini garisnya seperti itu oke tipe garisnya disini ada tipenya ada misalnya spell lain teman-teman bisa lihat modelnya ada modelnya ada modelnya ada tiga saya ganti disini agak melengkung sedikit nah ini tipenya ya teman-teman ganti tipenya disini ah disitu akan berubah ini strike ke dia akan lurus ketika saya seperti ini ya ini berubah kalau terlihat spell lain nah kita cek oke nah ini berbeda modelnya seperti itu nah teman-teman bisa custom disini semua tanda simbol simbolnya ada dot dan lain sebagainya bisa mengganti ininya ya simbol simbolnya disini tak ada tanda panah atau dia model dot dan lain sebagainya itu teman-teman bisa ganti disini modern modalnya seperti itu eronya hero head style nya seperti itu kemudian ini saiznya saiznya disini teman-teman bisa mengkustom saiznya disini besar ya tinggal di ubah di bagian ini kemudian yang saya ingin tunjukkan adalah bagaimana cara menghilangkan misalnya yang ini tak mau hilangkan ya saya mau hilangkan caranya caranya di hilangkan itu ini visibility nya kita ada visibility nya rubah ke files ya yang true ini yang sebelumnya true kita rubah jadi file seperti ini ya ini file supaya hilang kita oke oke nah sekarang kita sudah hilang ya ini sudah hilang seperti itu oke ini caranya saya akan kembali ke sini nah sekarang tabelnya lagi tabelnya ini ada tabel ini ketika saya geser seperti ini sama hasilnya ya akan membuat seperti ini hasilnya ketika saya tarik tadi oke saya ctrl Z ketika saya menggunakan perintah move itu juga tidak bisa kita gunakan perintah move kita pindahkan seperti ini maka ini tidak bisa ya maka dia akan kembali ke tempatnya tempatnya semula kita pindahkan seperti ini nah dia seperti itu nah sekarang sama tadi prosesnya prosesnya sama kita ke noted ke at label kita ke at alijma label nah ini alijma label nah sekarang kita cari kita menambahkan ini apa namanya ya kalau saya teman-teman saya kesini ya multiple point of intersection kemudian 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 saya kesini tabel tikungan saya akan cek dulu ini tabel tikungan full circle ya ini full circle di sini ada SCS ini tabel tikungan full circle yang menamakan di sini tabel tikungan full circle Oke seperti itu ya tabel tikungan full circle saya edit di sini ya edit karena selection kita tunggu nah di bagian ini ini ada sudah ada tabelnya ya Nah sekarang sama tadi prosesnya ya sama prosesnya tadi ya kita bisa mengaturnya di sini di sini ada error headnya ada error head size dan lain sebagainya sekarang ini kita ganti juga di bagian display sama caranya as komposat Oke kemudian tanda panahnya tadi ini ya supaya hilang garisnya kesini kita tarik ini tinggal kita visibilitinya ganti ke file-file seperti itu Oke sekarang kita akan kelas yang ini akan coba tarik seperti ini nah ya kira-kira seperti ini ya sudah menempel di posisi begini kira-kira cara memindahkannya yang model seperti ini ya kita bisa pindahkan seperti ini yang lain pun seperti itu sama caranya jadi ini sudah bisa dipindahkan yang tabel ini yang belum saya ubah yang tabel SCS nya tapi prosesnya sama semuanya ya ketika saya pindahkan seperti maka begini juga hasilnya kurang lebih sama caranya yang tadi ya yang ini disini ya saya enggak usah mengulang lagi karena caranya sama teman-teman sekalian saya akan coba cari yang ini nah ini ini kita bisa pindahkan misalnya saya kita akan pindahkan disini ya kemudian yang ini juga saya pindahkan tinggal kesini ya nah oke tonton bisa letakkan disini ya ini bisa tepatkan seperti ini sudah pindah tergantung kita mau posisikan di sebelah mana misalnya disini kita mau gabung ya ini sudah pindah soalnya mau atur sejajar seperti ini boleh ya ini prosesnya ini cara cara yang pertama yang kita bisa gunakan cara memindahkan tabel T yang lain prosesnya sama teman-teman sekalian oke nah seperti ini cara yang kedua kita akan coba terapkan di tikungan ini yang menggunakan tikungan SCS spiral circle spiral nah caranya sama berbeda ya kita bisa menggunakan perintah eksplode ya kita akan cari perintah eksplode disini oke perintahnya tidak muncul di posisi ini eh shortcutnya bisa kita ketik eksplode X eksplode disini kita bisa eksplode yang ini ya kita gunakan perintah eksplode tapi misalnya ini saya mau eksplode dulu enter makanya sudah tereksplode ini juga eksplode eksplode X seperti ini ya shortcutnya bisa menggunakan perintah eks eksplode nah sekarang sudah tereksplode nah sekarang ini kita bisa memindahkan seperti ini ini tinggal bisa menggunakan perintah emu ini cara yang kedua kamu bisa menggunakan seperti ini oke nah sama dengan halnya ini teman-teman maksudnya tinggal kita eksplode blog saja seperti ini petik eksplode eksplode seperti ini Oh dan kita move nah sudah oke nah ini bisa kita sejajarkan semuanya seperti itu ini juga ini tinggal kita eksplode ketika kita mau gunakan perintah oke ini saya akan susun di bawah seperti ini ya oke nah saya kita mau susun seperti ini mulai dari P2 ya ini bisa kita atur misalnya P1 ini adalah P2 teman-teman bisa mengatur tabel awalnya seperti ini ya ini P3 ya P3 seperti itu oke kemudian selanjutnya seperti ini baik oke nah ini proses cara memindahkan ya cara memindahkan tabel tikungan dari yang menempel di di Alex menya seperti itu nah ini juga bisa kita copy paste di sini di layoutnya nanti ketika misalnya kita sudah buat koplen dan profilnya nanti teman-teman tinggal pas tadi sini ya tinggal kita tempelkan di posisi ini karena saya belum membuat kopnya maka seperti hasilnya tapi caranya untuk memindahkan ke layout itu seperti ini prosesnya ini sudah pindah ke sini ya seperti itu jadi ini bisa kita terapkan di layoutnya bisa kita pindahkan di layoutnya seperti ini teman-teman semuanya oke saya kira ini prosesnya cukup mudah teman-teman tinggal langsung perhatikan semoga video ini ini bermanfaat ya jika ada pertanyaan teman-teman silahkan tulis di kolom komentar bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh